Intro Intro Halo, jangan lupa subscribe, like, dan comment, channel, youtube, dan channel Mantap Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan semuanya yang baru ketemu dengan video ini Saya ucapkan banyak terima kasih Dan selamat datang, welcome to my channel Semoga bermanfaat dengan berbagi pengalaman dalam merawat burung lofet Oke, yang belum subscribe langsung di subscribe Yang belum like silahkan di like Yang masih belum paham Silahkan komen di kolom komentar Jika bermanfaat video ini Bisa langsung di share ke teman-teman facebook Dan teman-teman kecaumannya Yang lainnya Untuk subscriber, terima kasih Selalu menjaga selaturahim Kita bersama Semoga channel kita berkembang Dan terus berkembang Amin Yang menonton video ini Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga risikinya lancar Dan barokah tentunya Untuk teman-teman Dan yang masih setia menonton video dari BKM channel Oke lanjut Karena kemarin ada yang nanya Tentang perawatan burung lofet Khususnya yang Taud Balibu Karena kemarin Sudah mengikuti tutorial Cara memandikan dan cara perawatan lofet Masih belum antang Atau masih belum hilang Kipunya Dan memandikan lofet Masih agak kasar ya Karena agak gelisah juga Belum stabil Artinya masih gesit Mungkin dengan cara ini Teman-teman bisa bermanfaat Dan bisa menambah pengalaman Dalam merawat burung lofet Khususnya burung lofet Taud Balibu Karena memandikan Burung lofet Balibu itu Tidak semudah memandikan burung lofet Yang seperti biasa Atau yang sudah jinak Ataupun yang masih baru Jadi teman-teman yang Suka atau Serayung Dan senang merawat burung lofet Masih Apa ya Namanya Kurang pas Jadi memandikan burung lofet itu Teman-teman harus ekstra sabar Seperti yang biasa saya sampaikan Dari kemarin-kemarin Tentang cara memandikan burung lofet itu Seperti apa Bisa lihat di atas pojok ini Banyak cara dalam merawat Dan cara memandikan burung lofet Nah teman-teman ketika habis satu botol Biarkan burung lofet itu Mengibaskan sayapnya Atau Melepaskan Air yang nempel di bulu Pada burung lofet Nah setelah mengibaskan sayap Atau bulu pada burung lofet Teman-teman bisa disemprot kembali Jadi Jangan hanya satu botol Sampai tiga botol Belum selesai Jadi teman-teman Perhatikan Betul-betul Basahnya Pada badan Bodi Pada burung lofet itu sendiri Kalau misalkan Lihat bodi Bokong Pada burung lofet itu Masih belum basah betul Berarti lofet itu Masih kurang mandinya Ingat Ketika memandikan burung lofet Hanya satu Dua Sampai tiga botol Itu masih kurang Dalam memandikan burung lofet Jadi teman-teman Bisa dilakukan Step by step Dan sabar Santai Dalam merawat burung lofet Ya mungkin Karena Perawat itu Mengerti Tentang Burung lofet Memang betul Dan hanya Kesenangan Atau hobi Terhadap Merawat burung lofet Jadi Kalau misalkan Burung lofet itu Masih gesit Atau masih kepo Belum-belum Anteng Dalam kesarian Berarti Salah satunya Adalah Teman-teman Kurang memperhatikan Para burung lofet Teman-teman Itu sendiri Atau Masih kurang Dalam pemandiannya Setiap paginya Nah Untuk setiap pagi Bahkan Kalau misalkan Masih gesit Bisa ditambah Dengan pemandian Di waktu sore hari Malam hari Hanya menambah Durasi Pemandian Jangan terlalu lama Atau Jangan terlalu sering Untuk lofet Belitu Kenapa Pemandian burung lofet itu Masih Senang Untuk bermain Senang Berinteraksi Dan senang Untuk loncat-loncat Yang namanya Baut Atau balibu Masih kekanak-kanakan Jadi Teman-teman Harus Perhatikan Betul Pada burung lofet Balibu Teman-teman Itu sendiri Kalau misalkan Teman-teman Masih belum paham Bisa Komen Di kolom Komentar Atau bisa langsung Capri ke pasal saya Tentang perawatan Burung lofet Khususnya Lofet Balibu Masih kurang paham Silahkan Simak video saya Sebelum Sebelumnya Terima kasih Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kekek Mania Salam Kekau Mania Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton